Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Pertama terima kasih pada Fakultas Fersifat UGM yang, dan yang hadir, terutama Pak Agus dan Pak Farid, dan Ibu Wakil Rekan tadi ya, yang kebetulan sekarang tidak ada, yang sudah memberi kesempatan saya untuk sharing di sini ya, untuk sharing, karena percuma saya bikin buku begini, ini yang beli pasti sedikit buku seperti ini, ini buku yang tidak terlalu seksi untuk orang mengeluarkan uang untuk membelinya, karena itu kesempatan sharing-sharing seperti ini menjadi sangat penting. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Kedua, saya berterima kasih pada Pak Agus, presentasinya pendek tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang susah dijawab, meskipun saya akan usahakan untuk menjawabnya. Sebelum saya menanggapi pertanyaan-pertanyaan Pak Agus tadi, mungkin saya cerita sedikit riwayat buku ini. Ini buku ini sebetulnya bermula di sekitar tahun, nanti kalau saya sebut tahunnya, gitu pasti mahasiswa, di tahun 77, ya kan, sebelum lahir semua. Waktu itu saya mahasiswa ITB, waktu itu saya mahasiswa ITB, saya di antara buku yang sampai sekarang masih punya pengaruh dalam pemikiran saya itu adalah buku Reconstruction of Religious Thought in Islam. Saya baca buku William James itu di tahun-tahun itu Pak, waktu saya mahasiswa itu. Varieties of Religious Experience itu saya baca waktu saya mahasiswa ITB. Jadi waktu saya mahasiswa ITB itu saya galau. Galau, akhirnya saya mencoba mencari jawab, antara lain yang saya baca itu buku William James itu, meskipun saya ingat saya, saya tidak baca dari halaman satu sampai halaman akhir, tapi saya memahami intinya, sama buku Reconstruction of Religious Thought in Islam. Dan saya tertarik tasawuf itu sejak saya masih mahasiswa, mungkin tingkat dua. Jadi dulu saya itu beruntung kuliah di ITB, perpustakaan ITB itu besar, banyak buku-buku filsafat di situ, termasuk buku History of Muslim Philosophy yang dua jilid tebal itu, ada di perpustakaan ITB pada waktu itu. Dan lebih beruntung lagi, saya dulu aktif di Masjid Salman, Masjid Salman itu punya perpustakaan yang cukup lengkap untuk buku-buku Islam yang bersifat pemikiran. Nah, jadi tahun kedua, saya jadi anggota perpustakaan Masjid Salman itu mungkin tahun pertama, baru masuk ITB lah, belum lama gitu, tahun 1976. Berarti umur saya pada waktu itu, berapa? 57 saya lahir. Jadi kalau 76 berapa itu? 19 tahun ya. Mungkin sekitar umur 19 tahun saya masuk ke situ, 19 tahun ini kan masa labil nih. Nah, kemudian saya sempat mengalami kegalauan dan lain sebagainya, akhirnya saya bacalah bukunya Iqbal itu yang ada di perpustakaan Masjid Salman, dan buku William James itu saya ingat saya beli di salah satu toko buku di Bandung. Untungnya buku itu ada pada waktu itu. Saya beli sendiri itu, paper bank bukunya. Masih ingat, nggak tahu ada di perusahaan saya atau enggak, warnanya kuning bukunya. Nah, waktu itu saya baca dan saya tertarik sekali pada Muhammad Iqbal, yang menyebabkan saya beli William James. Saya kira saya beli William James itu karena dikutep oleh Iqbal di Reconstruction. Sekalian promosi buku Reconstruction itu, kita terbitkan kembali terjemahannya sekarang. Tapi promosinya bagus. Buku ini insya Allah terjemahannya istimewa, dan beda dengan yang pernah terbit di Indonesia. Ini versi keempat saya kira, terjemahan buku Reconstruction. Ini versi dengan catatan kaki yang sangat ekstensif. Jadi banyak sekali Iqbal itu kan ceramah itu. Buku itu kan kumpulan ceramah dia. Itu seperti yang tadi kritik yang disampaikan Pak Agus, buku saya itu seperti itu. Kadang-kadang ada hal-hal penting yang saya biarkan, tidak saya singgung, karena asalnya ini disertasi. Harusnya saya telaten untuk, mudah-mudahan kalau ini lumayan laku, nanti catatan kedua saya perbaiki. Nah, ketika saya membaca Iqbal di tahun mungkin 1976 atau 1977, itu saya tertarik pada satu bagian dari bukunya Iqbal itu, di mana Iqbal menceritakan, jadi Iqbal ini kan filosof yang sufi, sufi yang filosof. Jadi dia berusaha menggabungkan filsafat dan tasawuf. Dahsyat. Sampai sekarang saya baca kembali, buku Iqbal itu tidak kehilangan relevansinya sama sekali. Itu ditulis tahun 30-an, berarti 80 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang masih relevan. Sampai sekarang masih tidak tergantikan bukunya Iqbal itu. Nah, antara lain waktu itu, saya tertarik, baru sembuh dari batuk. Waktu itu, saya tertarik pada tasawuf, tapi pada saat yang sama, saya ingin bahwa fenomena tasawuf ini bisa dijelaskan. Nah, itu ada satu bagian tidak terlalu banyak di Regonstruction, di mana Iqbal menyebut satu peristiwa, pertemuan Nabi Muhammad dengan seorang anak Yahudi, namanya Ibn Sayyar. Di dalam sebagian buku hadith, sebetulnya Ibn Sayyar. Ada yang beratnya Ibn Sayyar, ada yang beratnya Ibn Sayyar. Sebetulnya, cerita tentang Nabi dan Ibn Sayyar atau Ibn Sayyar ini, ini kalau di buku hadith, itu masuknya di bab tentang Dajjal. Jadi Ibn Sayyar ini dituduh sebagai Dajjal pada masa Nabi itu. Jadi sudah ada ini Ibn Sayyar ini sebagai Dajjal. Ibn Sayyar ini, kalau dalam pengamatan yang semata-mata negatif, dia ini kayak dukun. Bisa ngeramal-ngeramal gitu. Bisa ngeramal-ngeramal, termasuk Nabi pernah ketes apa yang ada di dalam hati saya. Kemudian diramal sama Ibn Sayyar ini. Dia disebut Dajjal, tapi dia membuktikan bahwa saya bukan Dajjal karena saya Muslim. Saya lahirnya bukan di kota ini, tapi saya lahir di kota ini. Jadi saya ini berbeda dengan ciri-ciri Dajjal yang disampaikan oleh Nabi. Alhasil, suatu kali, di dalam salah satu hadith tentang Ibn Sayyar itu, Nabi itu pernah mengendap-ngendap, berusaha melihat dalam persembunyian apa yang sedang di, jadi rupanya Ibn Sayyar itu kayak ngomiang gitu. Ngomiang, orang yang bukan orang Jogja, tinggal di Jogja, sudah paham ya, ngomiang itu apa ya. Jadi meracau, kayak meracau, tapi sebenarnya bukan, tidak, kalau meracau itu kesannya negatif, tapi ngomiang itu seperti ngomong sendiri gitu. Nah, itu Nabi ingin tahu yang dihomongkan apa, sampai Nabi itu seperti mengendap-ngendap, mendengarkan, tapi rupanya ibunya tahu. Dia ngasih tahu Ibn Sayyar, eh ada Muhammad di situ. Terus Ibn Sayyar pergi. Di dalam hadith itu, Nabi mengatakan, kalau saja ibunya tidak, apa namanya, tidak, memperingatkan dia akan kehadiranku, aku sudah tahu ini gejala apa ini, yang diidap oleh Ibn Sayyar ini. Ya, nah, saya sempat berdiskusi panjang dengan seorang yang mengatakan, itu hadith tentang Dajjal. Ya, dan memang itu di kitab tentang Dajjal, tapi yang penting itu bukan apakah Ibn Sayyar ini, sufi atau dukun atau, apa namanya, tukang tenung atau apa, tapi yang menarik, kata Iqbal, Iqbal mengatakan bahwa, itu presiden pertama, di mana Nabi berusaha menyelidiki pengalaman mistis. Nah, pengalaman mistis itu bisa pengalaman mistis yang positif, bisa yang negatif, dari Pak Fahri sempat tanya, bisa gak dipengaruhi setan, ya kan, sebetulnya nanti kapan-kapan kita bicara bahwa, pengalaman tasawuf itu selalu melibatkan alam khoyal, alam imajinal, yang disebut imajinal realm itu. Imajinal realm itu tempatnya jin, kira-kira gitu. Nah, jen itu, kalau yang jen jahat itu yang disebut setan itu. Jadi kan pengalaman tasawuf itu, ketika turun, dia menjadi sesuatu, dia menjadi citra-citra, yang ada di, dalam imajinasi kita. Citra itu yang memberitahu kita, tentang apa yang dicitrakan oleh, itu. Nah, di situ itu juga, kita bisa ketemu sama setan juga, karena setan itu, posisinya di alam barzak, atau alam khoyal, atau yang disebut, alam imajinal. Dan ini bukan sesuatu yang aneh loh. Itu kata genius, dalam bahasa Inggris itu dari genie. Asal katanya genie, jin. Orang genius itu orang yang kesurupan jin, kira-kira dulu. Betul ini. Betul. Kalau enggak percaya, coba lihat TED Talk. Di TED Talk itu ada, ceramahnya Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert itu yang ngarang, Pray and Love. Yang dibuat filmnya, pemainnya Julia Roberts. Terus ada di Bali itu, yang Christine Hage main jadi itu. Nah, itu di TED Talk itu, Julia Roberts cerita tentang, susahnya menjadi penulis bestseller, stressnya menjadi penulis bestseller, karena tidak ada jaminan, bahwa setelah itu, dia akan bisa menulis, buku bestseller yang sama. Terus dia bercerita, bahwa ketika orang menulis buku bagus, karya kreatif bagus, itu sebenarnya dia kesurupan jin. Kalau enggak kesurupan jin, enggak mungkin ada karya sastra yang bagus, itu enggak mungkin. Karya sastra itu, lahir dari kejeniusan. Kejeniusan itu berasal dikata genie, kesurupan jin. Nah, tapi jin itu tentu bukan seperti yang di film-film itu. Jin itu adalah, kalau di dalam Ibn Arabi, ini saya ngelantur sedikit lah, enggak apa-apa. Dalam Ibn Arabi itu, kan fisik manusia itu dibuat dari tanah, malaikat itu adalah cahaya. Jin itu cahaya yang tidak nyala, kecuali dengan tanah. Kenapa disebut api? Ya kan? Kan disebutkan malaikat dari cahaya, fisik manusia dari tanah, jin dari api. Api itu apa? Api itu cahaya, tapi tidak mungkin mengeluarkan cahaya, kecuali kalau bersentuhan dengan tanah, dengan batu bara, dengan kayu, dengan itu. Itu yang disebut jin. Itu alam imajinasi. Jadi alam khoyal, itu disebut juga alam imajinasi, disebut juga alam barzah. Nah itu katanya sastrawan itu, ketika menghasilkan karya kreatif, sebetulnya dia berhubungan dengan alam imajinal itu. Jadi berhubungan dengan jin. Makanya kata genius itu dari jini. Itu boleh dilihat di talknya Elizabeth Gilbert, di TED Talk gitu ya. Nah, apa namanya, tidak penting, Nabi itu justru waktu itu mau melihat ini orang, Sufi apa kesurupan setan. Kira-kira gitulah. Tapi penelitian itu tidak berhasil, karena ibunya memperingatkan Ibn Sayyak, supaya pergi. Karena kamu sedang diamati oleh Nabi gitu. Nah Iqbal mengatakan, bahwa itu presiden pertama, penelitian terhadap pengalaman tasawuf, yang dilakukan oleh Nabi atas Ibn Sayyak. Nah, jadi waktu itu saya sempat berdebat panjang, akhirnya kutip hadith sana, kutip hadith sini. Saya hanya mengatakan, nah Iqbal tidak pernah mengatakan bahwa Ibn Sayyak itu Sufi, tapi dia memiliki pengalaman seperti pengalaman tasawuf. Dan Nabi justru ingin membuktikan, itu pengalaman tasawuf atau tidak. Alhasil, tahun 76 atau 77 itu saya baca buku Iqbal, saya tertarik luar biasa pada bagian itu, dan saya kayak obses gitu. Bagaimana ini pengalaman tasawuf ini, bisa dibuktikan secara rasional. Sampai belakangan, mulai saya kuliah, sejak saya kuliah di IIN, saya ini pernah 2 tahun kuliah di S2 IIN, Cari Bidayatullah. Nggak selesai, tapi saya harus pergi dapat beasiswa kuliah di Harvard itu. Kemudian saya mulai banyak baca tentang Mullah Sadra, tapi bidang saya ini bukan filsafat. Saya lebih tertarik pada tasawuf. Temperamen saya ini ke tasawuf. Belakang ini, berapa tahun terakhir ini, hampir-hampir waktu saya itu, belajar Ibn A'robi, tapi tidak belajar Mullah Sadra. Jadi, buku ini pertama kali harus saya akui, ini buku yang ditulis, buku filsafat yang ditulis oleh bukan seorang ahli filsafat. Jadi, karena itu pasti banyak kelemahannya. Itu yang pertama. Saya membaca Mullah Sadra, dan saya menulis tentang Mullah Sadra. Ini sebenarnya separuh dari disertasi saya. Separuhnya lagi itu, jadi buku disertasi saya itu membandingkan ilmu hudurinya Mullah Sadra, dan gagasan tentang Denken dalam Heidegger. Heidegger itu punya gagasan namanya Denken, artinya thinking, yang sangat mirip dengan model ilmu huduri. Cuman itu yang menarik. Dalam Heidegger itu bermula sebagai seorang filosof, tapi berakhir seperti seorang mistikus. Itu misalnya salah satu buku yang ditulis tentang apa, mystical elements in Heidegger, itu yang menulis John Caputo, seorang filosof besar, sempat mengagumi Heidegger, tapi akhirnya tidak kehilangan kekehaguman pada Heidegger, ketika dia tahu Heidegger mendukung nazisme. Tapi dia menulis sebuah buku judulnya Mystical Elements and Heidegger, yang menarik, Mullah Sadra itu mulai dengan seorang sufi, dan dia sempat kholwat di satu desya, namanya Kahak, selama tujuh tahun, tapi kemudian dia menunjukkan bahwa pengalaman mistik itu, meskipun akal analitik tidak mungkin mencakup sebuah pengalaman mistik, karena pengalaman mistik itu tidak terperikan, tapi dia sejalan dengan metode analitik. Jadi pengalaman mistik itu harus bisa diungkapkan secara analitis, rasional, analitis, atau diskursif, harus bisa kata. Karena itu tidak mungkin bertentangan dua hal itu. Betul bahwa pemikiran diskursif tidak bisa mencakup pengalaman mistik, tapi pengalaman diskursif itu tidak bertentangan dengan pengalaman mistik, sehingga harus bisa dijelaskan. Ini salah satunya cara verifikasi. Sekarang ini kan banyak orang ngaku sufi, bagaimana kita mau verifikasi dia sufi atau tidak? Kalau pengalaman mistik tidak bisa diverifikasi, ya kita harus ngaku, harus ikut. Kalau ada orang ngaku saya sufi, harus ikut. Anda tidak bisa berbuat apa-apa kecuali percaya penuh atau tidak percaya sama sekali. Dan Anda tidak punya kriteria. Tapi Mullah Sadra, nah ini jawabannya kenapa tidak Ghazali? Kenapa Mullah Sadra? Kenapa tidak Ibn Arabi? Kenapa Mullah Sadra? Sebetulnya Mullah Sadra dan sebelumnya Suhrawadri, yang memulai aliran iluminisme, itu yang pertama memulai menyatakan bahwa pengalaman mistik itu, pengalaman religius itu, bisa dijelaskan sepanjang metode demonstratif rasional analitis diskursif itu. Itu mereka memang yang pertama kali mengatakan. Sebelumnya ada Merdamot namanya. Merdamot cuman lebih enkriptik, lebih kriptik pemikirannya. Tapi kalau Imam Ghazali tidak. Imam Ghazali itu bahkan bagi pembaca yang tidak terlalu teliti, mungkin beranggapan antara pengalaman mistik dan rasionalitas itu, itu dua hal yang bertentangan. Di dalam Ahyam misalnya, Imam Ghazali itu, Imam Ghazali itu memberikan satu metafor tentang sebuah telaga. Ya, sebuah telaga yang mendapatkan airnya dari mata air dan dari sungai di atasnya. Jadi telaga itu dapat air dari sungai, tapi juga dapat air dari sebuah mata air. Nah Imam Ghazali itu mengatakan, kalau kita mau telaga itu mendapatkan air dalam debit lebih besar dan airnya lebih bening, maka tutuplah sungai itu. Karena sungai itu kerjanya hanya menyebabkan tekanan kepada mata air, sehingga dia tidak bisa memancarkan air dalam debit lebih besar. Dan kedua, air sungai itu kotor. Jadi mengotori isi telaga. Kalau mau telaga itu lebih penuh dan airnya lebih bening, tutup itu sungai itu, kata Imam Ghazali. Nah sungai itu pemikiran nasional. Mata air itu adalah pengalaman religius. Nah kalau kita berhenti di situ, seolah-olah malah Imam Ghazali itu bukan saja nggak bisa kita jadikan rujukan dalam pembahasan soal ini. Imam Ghazali menentang kemungkinan adanya kesejalanan antara pemikiran tasawuf dan itu. Kan di dalam, kalau kita nggak baca teliti betul, saya pernah untuk waktu yang lama beranggapan bahwa Imam Ghazali itu antirasional. Misalnya waktu dia memberikan contoh, kan dia bercerita kan sebelumnya Imam Ghazali itu rektor dari Nizamiyah. Rektor dari Nizamiyah, dosen filsafat. Tapi kemudian mengalami pengalaman, mengalami apa, depresi yang luar biasa, sampai di dalam mungkir itu Imam Ghazali mengatakan, dokter bilang ini nggak bisa ditolong. Tiba-tiba dia sembuh, ketika orang tanya, saya nggak bisa ngomong, kecuali seperti kata Al-Quran, Tuhan telah menjatuhkan sinarnya ke hati saya, sehingga terbuka. Setelah itu Imam Ghazali mengkritik filsafat. Ya, mengkritik filsafat. Taha fudul falasifah. Bahkan di dalam mungkir, dia mengatakan, itu berusaha menjelaskan pengalaman tasawuf kepada orang yang tidak mengalaminya, seperti berusaha menjelaskan rasa apel kepada orang yang nggak pernah makan. bagaimana menjelaskan? Apel rasanya apa? Manis. Manis saja, nggak ada kecutnya. Manis sama kecut saja, ada asinnya juga sedikit. Manisnya berapa persen, kecutnya berapa persen, misalnya apel tertentu lah, yang kita makan. Tapi dia nggak makan. Sudah susah, manisnya berapa persen, kecutnya, ada pahitnya sedikit, ada getirnya, ada segala macam. Nggak bisa. Satu-satunya cara memberitahu orang tentang rasa apel yang sedang saya makan adalah memberi dia sebagian supaya dia rasakan. Zauk itu. Zauk itu artinya pengecapan. Nah, pengecapan. Pengalaman tasawuf kata Imam Ghazali itu pengecapan. Zauk, experience. Nggak bisa. Imam Ghazali memberikan contoh yang lebih menarik, tapi contohnya 17 tahun ke atas. Nggak apa-apa saya katakan. Imam Ghazali mengatakan, pasti ketawa ini kalau saya kasih contoh. Ini di dalam mungkir ada. Seperti berusaha menjelaskan nikmatnya mengalami orgasme kepada orang yang belum nikah atau orang impoten. Itu contohnya Imam Ghazali. Seperti berusaha menjelaskan kenikmatan, ya harus menikah. Ya harus menikah. Dan memang nggak ada itu. Orang yang menjelaskan orgasme itu seperti apa, nggak ada. Nggak bisa. Itu sesuatu yang bersifat sintetik, bukan analitis. Sesuatu yang bersifat sintetik itu nggak bisa dijelaskan secara analitis. Kira-kira begitu. Jadi orang seperti Imam Ghazali itu, seperti itu. Dan kalau kita lihat sufi-sufi yang lain, apakah itu katakanlah sufi yang menulis ya. Seperti misalnya, katakanlah Ibn Arabi, atau Ibn Al-Farid, atau kalau yang lain, Ma'ruf Al-Karhi, dan lain sebagainya. Mungkin, mungkin, mungkin apa namanya, malah tidak mengungkapkan apa-apa. Gitu ya. Malah tidak mengungkapkan apa-apa. Nah, sekaligus saya jawab tadi pertanyaan Pak Agus tadi, kenapa Imam Ghazali masuk yang ketiga? Nanti kalau dicetak lagi saya tambahkan. Jadi Imam Ghazali ini, ini sebetulnya kalau kita lihat buku Ehya, ya, mungkin yang lebih dekat dengan yang kedua itu, mungkin Mishkatul Anwar. Imam Ghazali itu kan membagi buku-bukunya ke dalam tiga tingkatan. Satu untuk awam, kedua untuk khawas, ketiga untuk khawasul khawas. Elite of the elites. Itu yang seperti Mishkatul Anwar. Itu yang paling dekat dengan yang kedua. Tapi kalau kita melihat bahwa masterbisnya Imam Ghazali Ehya, Ehya itu memang lebih dekat kepada yang ketiga. Dan Imam Ghazali sendiri mengatakan bahwa Ehya itu kita bulmu'amalah. Imam Ghazali sendiri mengatakan Ehya itu kita mu'amalah, kata Imam Ghazali. Makanya kalau orang NU, di sini banyak Muhammadiyah, tapi kalau orang NU, itu misalnya salah satu definisinya NU berubah, memang ada perubahan, adalah dalam tasawuf mengikuti Abul Hasan Syadili dan Imam Ghazali. Belakangan berubah ada Muhasibi sama Junaid al-Baghdadi. Tapi di antara salah satu definisinya itu mengikuti Abul Hasan Syadili dan Imam Ghazali. Nah, kalau kita lihat pemikirannya Abul Hasan Syadili sama Ehya, Imam Ghazali dilihat dari Ehya, itu lain. Abul Hasan Syadili itu, itu lebih bersifat tasawufnya, tasawuf batin. Kalau Imam Ghazali itu menekankan pada mujahadah atau rialdha yang melibatkan jawareh untuk mencapai pengalaman religius itu. Jadi yang saya maksud di sini, saya sebenarnya mengutip Mahdi Hayri Yazdi, menulis buku Ilmu Khuturi. Itu kalau kita misalnya bedakan Ihya sama Futuhat, itu akan lihat, kita akan lihat, ini bukan satu lebih baik dari yang lain loh ya. Tidak ada hubungan. Imam Ghazali sudah pasti bisa menulis seperti Ibn Arabi, tapi Imam Ghazali ini kan sufi yang memang menahan diri. beda sama Ibn Arabi, Ibn Arabi tidak peduli, dia tulis apa saja dia rasakan dia perlu tulis. Tapi kalau kita bandingkan Ihya sama Futuhat, kita akan lihat nada yang berbeda sama sekali. Nada penulisan Ihya dengan nada penulisan Futuhat apalagi dengan Fususul Hikam beda. Nah Ibn Arabi itu di level kedua, level bahasa mistisisme atau disebut Arfan. Imam Ghazali kalau kita lihat terutama dari Ihya atau buku-bukunya yang lain tentang teologi, selain mungkin Mishkatul Anwar, itu Imam Ghazali memang di level ketiga. Tapi level ini sekali lagi bukan bicara lebih bagus sama kurang bagus, lebih sufi sama kurang sufi, enggak. Nah jadi kembali kepada urean saya tadi, memang kalau urusannya adalah membahas epistemologitas kita enggak bisa lari dari Suhrawar di Mullah Sadra karena alirannya memang aliran seperti itu yang disebut Teosofi Transcendent atau Al-Hikmah Muta'aliyah itu semacam iluminisme. Apa tadi yang mau saya sampaikan? Saya jadi lupa. Jadi memang kita harus lari ke Mullah Sadra karena begini definisi epistemologi itu apa? definisi epistemologi yang saya pakai ini bukan epistemologi dalam makna umum ilmu tentang ilmu bukan hanya itu bukan ilmu tentang ilmu tapi lebih dekat kepada makna epistemologi sebagaimana didefinisikan oleh Aristoteles yang pertama kali mendefinisikan kata epistemologi Aristoteles itu sampai misalnya ketika berusaha menjelaskan bahwa epistemologi itu adalah ilmu yang tentang ilmu yang sifatnya sistematis sifatnya sistematis analitis dia sampai memberikan gambaran dia saya agak lupa-lupa ingat karena saya baca dan belajar Aristoteles itu tahun 2017 tahun yang lalu jadi saya mengenal definisi epistemologi ini 17 tahun lalu mungkin agak lupa itu sampai Aristoteles itu menggunakan gambaran tentang sebarisan manusia yang membuat apa membuat formasi yang satu sama lain menempel gitu jadi semacam satu urut-urutan pemikiran yang betul-betul koheren satu sama lain nah dalam mana epistemologi ini saya belum melihat ada yang berusaha merumuskan epistemologi ini dalam pemikiran filosof muslim klasik seperti Mullah Sadra kita gak akan ketemu di Ghazali paling tidak sejauh yang saya tahu kita bahkan gak akan ketemu di Fakhrudina Rozi karena Fakhrudina Rozi memang bukan seorang sufi kalau di kalangan filosof ya banyak epistemologi Islam menurut kaum filosof banyak tapi kalau epistemologi tasawuf maka yang nulis harus seorang penulis sufi seorang penulis sufi yang percaya kepada filsafat nah itu adanya baru pada saat adanya aliran yang belakangan disebut iluminisme israfiah atau al-hikmah mut'aliyah kita gak bisa lari kecuali ke situ bahkan pada Ibn Arabi yang pengaruhnya luar biasa besar pada Mullah Sadra kita gak bisa ketemu epistemologi tasawuf seperti ini karena bahasanya Ibn Arabi itu bukan bahasa logis bahasanya Ibn Arabi itu bahasa analogis jadi kita gak ketemu kombinasi tasawuf dan filsafat itu tidak ketemu di filosof saja tidak ketemu di sufi saja ya tapi harus kita cari di kalangan kaum sufi yang percaya pada metode demonstratif atau demonstrasional dan ini ya gak bisa lari dari orang-orang ini dari sahabat Suhrawardi Mullah Sadra dan selanjutnya dan jangan salah Iqbal itu dipengaruhi sangat kuat oleh al-hikmah mut'aliyah ini tesis masternya Iqbal itu judulnya The Development of Metaphysics in Persia perkembangan metafisika di Persia dan objek penelitiannya itu adalah sahab zawari sahab zawari itu yang ngarang buku judulnya mantumah jadi filsafat hikmah mut'aliyah dibuat dalam bentuk syair itu yang diajarkan di sekolah-sekolah di Iran segala macam kemudian diberikanlah syarah mantumah syarah atas mantumah nah itu Iqbal mendapatkan banyak pemikiran dia yang ada di reconstruction menurut saya dari ketika dia melalui stesis master dia di Inggris yaitu Development of Metaphysics in Persia jadi memang larinya terpaksa harus larinya ke sini gitu ya nah mungkin ada pertanyaan belum saya jawab nanti secara ringkas tapi mungkin dalam 10 menit saja mungkin waktu saya sudah hampir habis itu saya jadi mulai dari waktu saya membaca itu bayangkan ini riwayatnya sampai jadi buku ini itu dari tahun 77 sampai 2017 jadi berapa tahun tuh 40 tahun 40 tahun cuma bisa menulis buku kecil-kecilnya ini itu pun harus saya akui gak rapi ini buku karena saya potong-potong dari risertasi saya dan saya ini bukan orang yang teliti akhirnya saya anggap sudah rapi saya terbitkan ketika saya baca lagi ini belum terlalu rapi meskipun hanya ada 1-2 bagian yang saya akan ubah kalau sampai ini saya tulis ulang nah ini sebetulnya saya ini bukan filosof bu jangankan filosof ahli filsafat juga bukan ya jadi ini nulis ini nekat saya nulis ini nekat gitu ahli filsafat bukan ahli tasawuf bukan sekolahnya di ITB ya nah kemudian saya nulis ini tapi persis seperti kata Pak Farid atau Pak Agus tadi saya lupa saya gak melihat buku seperti ini sudah ada di Indonesia buku seperti ini bicara tentang epistemologi tasawuf ini judul aslinya Pak Agus buku ini sebelum saya ganti ini epistemologi tasawuf ini 1-2 hari sebelum dicetak untuk waktu yang lama ini buku saya kasih judul mengungkap yang tak terungkap jadi ini judulnya pengalaman tasawuf itu tidak terungkap nah ini mau diungkap sekarang jadi paradoks pemengungkap yang tak terungkap tapi akhirnya karena judulnya kabur gitu ya sudah saya kasih judulnya epistemologi ini bagi sebagian orang ini namanya kontradiksio interminis tasawuf kok dikaitkan dengan epistemologi epistemologi kok dengan tasawuf nah ini ketemunya di Sohrawardi dan Mullah Sadra nah secara ringkas saja apa namanya saya ceritakan kira-kira Mullah Sadra ini salah satu pembahasan sangat menarik itu ada di buku The Philosophy of Mullah Sadra karangannya Valtur Rahman itu sangat membantu meskipun saya Dusein Nasr gak setuju jadi Valtur Rahman itu melihat Mullah Sadra sepenuhnya seorang filosof saya pernah ambil dua mata pelajaran di bahasa Dusein Nasr saya dulu sekolahnya di Boston tapi pas musim panas saya naik kereta setiap minggu bolak-balik dari Boston ke Washington di apa di apa itu universitas namanya George Washington University kalau gak salah saya belajar dari Dusein Nasr dan Dusein Nasr itu cerita bahwa dia gelisah betul waktu bukunya Mullah Sadra terbit judulnya filosofnya Mullah Sadra karena melihat Mullah Sadra sepenuhnya sebagai seorang filosof tapi perlu saya beritahu bahwa buku itu bermanfaat luar biasa meskipun apa Said Dusein Nasr Said Dusein Nasr kagum dengan Mullah Sadra tapi sayangnya Mullah Sadra mengatakan dia bukan Sufi Mullah Sadra itu nah apa namanya yang menarik itu Mullah Sadra mengatakan semua kejadian mengetahui itu sebetulnya bersifat khuturi bersifat presensial dia dia membagi dua pengetahuan itu ada yang bersifat representasional biasa yang teori pengetahuan yang kita kenal jadi panca indera kita nanti lewat common sense dan lain sebagainya mengabstrak forma dari objek yang kita lihat ya jadi objek itu direpresentasikan formanya ke dalam fakultas berpikir kita kira-kira kalau dalam misalnya disebut jiwa ya nah itu forma jadi ada objek yang bersifat transitif ya objek transitif itu objeknya di luar subyek ada pemisahan antara res kogitan dan res ekstensa itu pisah ya itu yang disebut sebagai pengetahuan husuli capaian representasional nah ada satu pengetahuan lagi yang ditemukan oleh Suhrawadri ya sebetulnya dalam Ibn Arabi ada tapi dia tidak manifest di dalam Suhrawadri sudah manifest tapi Suhrawadri tidak memulai sebab khusus tentang ilmu khuturi yang punya bab-bab khusus tentang ilmu khuturi itu Mullah Sadra dalam Al-Hikmal Muta'aliyah 7-8 zilid buku dia nah itu satu lagi ilmu khuturi kalau di dalam ini ini forma yang bersifat aksidental tapi kalau dalam ilmu khuturi yang disebut presidential knowledge itu yang masuk ke diri yang mengetahui itu subyeknya itu adalah wujudnya kalau disini aksidennya disini existence-nya yang masuk jadi mengetahui kuah wujud kuah existence disini mengetahui kuah aksiden forma disini representasi disini penyatuan hadir ilmu itu hadir nah itu dia mulai dengan membuktikan kalau tidak ada yang namanya ilmu khuturi tidak pernah akan ada kejadian mengetahui itu gak mungkin katanya itu pertama yang dia sampaikan bahwa harus ada ilmu khuturi logikanya sederhana itu kalau semua proses mengetahui itu bersifat representasional itu tidak akan pernah terjadi proses mengetahui karena selalu harus dibutuhkan representasi kalau tidak ada yang disebut ilmu khuturi tidak ada yang disebut ilmu yang hadir maka untuk mengetahui itu harus pakai representasi terus dan itu akan terjadi regresi tanpa akhir yang disebut tasalsul karena apa ini saya mengetahui objek lewat representasi tapi kemudian kalau tidak ada yang disebut ilmu presensial maka saya hanya bisa mengetahui representasi ini lewat representasi yang lain lagi saya hanya bisa mengetahui representasi lewat representasi yang lain lagi terus terjadi regresi yang tidak pernah habis dan tidak akan terjadi proses mengetahui harus ada satu titik dimana mengetahui itu tidak bersifat representasional itu yang kemudian salah satunya menjadi bukti bahwa harus ada yang disebut ilmu presensial yang kedua meskipun dia tidak kenal Descartes Suhrawadhi mengatakan itu kan seolah-olah cara berpikir rasional itu mulai dari cogito ergo sumit aku ragu karena itu aku tahu itu ada problem besar karena disitu sudah ada kata aku disitu kalau setiap proses mengetahui itu bersifat representasional bagaimana aku mengetahui tentang diriku sendiri bagaimana bisa kan itu harus diasumsikan bahwa ada aku yang mengetahui dan ada aku yang diketahui yang harus terpisah gak bisa itu cogito ergo sum itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada yang disebut ilmu presensial bahwa kita sudah mengetahui aku secara kehadiran kalau semua ilmu itu seperti yang dikatakan dalam metode rasional itu melibatkan representasi maka cogito ergo sum tidak terjadi aku ragu karena itu aku ada bagaimana aku mengetahui tentang aku itu karena dalam cogito ergo sum itu aku ragu karena itu aku mengetahui aku yakin bahwa karena aku ragu ya maka aku ada eh aku ragu karena itu aku ada dari mana aku itu tahu tentang adanya aku gak bisa kalau ilmu itu hanya bersebut representasional gak mungkin maka harus we have to posit another kind of knowledge which is nothing but presensial harus ada ilmu yang sudah hadir di dalam diri kita sendiri itu kalau ada yang saya gak tahu ini sudah angkatan berapa nanti coba pelajari tentang tacit knowledge sampai itu umur segini ini semua nama-nama ini hilang yang tacit knowledge yang terkenal sekali wah ntar saya google kalau gak saya penasaran masa yang ini tacit knowledge itu saya lupa namanya polanyi ya berarti sudah bukan tingkat satu kayaknya misal polanyi misal polanyi itu bicara tentang tacit knowledge tacit knowledge itu mirip seperti presensial knowledge tacit knowledge itu mirip seperti presensial knowledge tacit knowledge itu kan pengetahuan hidden sudah ada pada diri kita tanpa itu tidak akan terjadi proses mengetahui bahkan yang menarik pada mula sadra bahkan mengetahui objek fisik itu melibatkan ilmu futuri jadi objek fisik ini kan selama ini kan dianggap itu ilmu representasional jadi fisik kita abstrak formanya formanya itulah yang kemudian menjadikan kita tahu ya menjadikan kita tahu nah ini argumentasinya mula sadra luar biasa menarik tentang ketidakmungkinan bahwa proses tahu itu karena forma itu ya argumentasinya sangat menarik tapi salah satu contohnya misalnya begini itu kalau ada apa namanya kalau itu sesuatu yang sifatnya objektif ada forma yang nempel maka ketika kita misalnya malu tubuh kita menjadi kulit kita menjadi merah tubuh kita menjadi hangat karena darah yang mengalir itu ya maka harusnya itu kalau orang memegang tubuh kita akan terasa hangat itu kalau itu memang ada satu forma yang bersifat objektif yang masuk ke situ pada kenyataan tidak misalnya ketika orang merasakan rasa manis ya merasakan rasa manis kita gak bisa tidak ada yang disebut rasa manis yang objektif yang orang lain bisa merasakan rasa manis atau ketika kita dicubit dicubit ya dicubit ini ini juga ilmu presensial ini pengetahuan dengan ilmu lah ilmu artinya line side ini pengetahuan presensial argumentasinya sangat menarik tapi saya hanya akan ceritakan jadi kalau proses mengetahui setara fisik itu dalam ilmu presensialnya Mula Sadra itu adalah ketika kita jadi gini di dalam Irvan yang menjadi salah satu dasar ontologinya Mula Sadra wujud itu bersifat apa bersifat wujud itu bersifat gradasional wujud itu ada lapis-lapis wujud nah di antara salah satu wujud itu yang disebut wujud mental namanya wujud lihni eksistensi mental ini gak ada di dalam filsafat manapun adanya di dalam filsafat Mula Sadra jadi ada namanya wujud mental apa wujud dihni atau mental existence itu ketika kita mengaksa forma forma itu bukan yang kemudian ditangkap oleh jiwa tapi ketika ketika kita mengaksa forma melewati berbagai fakultas mengetahui kita itu kemudian jiwa kita melahirkan apa yang disebut sebagai nasha'ah ilmiah nasha'ah ilmiah nasha'ah ilmiah ini yang disebut sebagai wujud dihni jadi sebetulnya mengetahui itu adalah setiap pengetahuan itu hadir proses melihat objek bahkan dalam persepsi fisik itu sebetulnya hanya 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 menstimulus lahirnya yang disebut nasha'ah ilmiah yang disebut sebagai mental existence atau wujud dihni nah kita nah kita seolah-olah itu hanya memfasilitasi memfasilitasi persepsi kita akan wujud mental yang disebut wujud dihni itu jadi kita mengetahui itu bukan karena forma itu forma itu memfasilitasi keluarnya atau kita mengetahui nasha'ah ilmiah yang disebut sebagai wujud dihni itu sehingga kita menjadi tahu jadi ilmu huduri ini bukan hanya terkait dengan pengalaman tasawuf tapi bahkan terkait dengan pengalaman fisik setiap persepsi fisik itu sesungguhnya adalah kejadian ilmu huduri kalau tidak ada wujud dihni tidak akan pernah ada mengetahui bahkan objek fisik saya gak punya waktu panjang ini aja saya udah bingung karena saya merasa waktu saya udah habis tapi paling tidak saya ingin tunjukkan saja itu yang mengenai fisik itu sekedar saya tunjukkan ilustrasi menariknya gagasan tentang ilmu huduri ini tapi yang saya bahas di sini itu itu saya mau tunjukkan bahwa apa namanya bahwa pengalaman mistik itu bisa dijelaskan bisa dipertanggungjawabkan secara rasional kalau Pak Farid ini kan sedang mempelajari bukunya William James Varieties of Religious Experience kalau dia pendekatannya pendekatan saintifik dalam arti dia menunjukkan bahwa lintas budaya lintas agama lintas gender lintas zaman pengalaman-pengalaman mistik itu sama sehingga seharusnya itu bisa diterima sebagai satu fakta ilmiah kira-kira seperti itulah nah tapi dia berusaha menunjukkan bahwa tidak akan pernah ada kejadian mengetahui kecuali kalau ada yang disebut pengetahuan huduri nah kalau sudah ada pengetahuan huduri nanti ada bab juga disini pengalaman tasawuf sebagai ilmu huduri nah nanti meskipun saya seperti saya katakan ini tidak rapi gitu ya itu nanti saya bicara juga bagaimana supaya orang itu punya akses lebih mudah kepada ilmu huduri itu salah satunya dengan melakukan disiplin-disiplin tasawuf itu jadi saya ungkapkan disini apa hubungannya disiplin-disiplin tasawuf itu mujahadah rialto spiritual exercises itu apa hubungannya dengan apa namanya membuka ruang yang lebih luas bagi terjadinya atau teraihnya pengetahuan huduri di dalam diri setiap orang apa hubungannya antara disiplin tasawuf dengan ilmu huduri jadi sebagai penutup saya kira itu tadi juga disebutkan oleh Pak Agus ya ini tadi saya ini hp itu saya nyatet ya apa namanya apa tadi saya mau ngomong sebagai penutup oh enggak saya ingin mengatakan bahwa saya ini bukan ahli tasawuf saya ini bukan ahli filsafat jadi tugas saya ini sekarang antara lain sharing seperti ini nah mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa filsafat ini yang ya sabar enggak bisa lah kalau mungkin lulus S1 juga belum ya sekolah lagi S2 nanti sekolah lagi S3 tapi orang-orang yang sekolah di fakultas filsafat ini yang nanti akan mampu bikin buku yang lebih bagus jauh lebih bagus dari buku kecil sederhana tidak rapi yang saya buat ini ya tapi saya merasa ini obsesi saya sejak saya mahasiswa 40 tahun yang lalu dan selama 40 tahun belum ada orang yang menulis tentang ini lihat saya nekat saja dengan pengetahuan yang saya punya saya nekat saya bikin ini saya berharap setelah lahirnya buku saya ini nanti ada orang yang menulis lebih serius tentang analisis atas pengalaman tasawuf secara lebih baik ya ini nanti insyaAllah saya perbaiki mungkin saya bikin e-book gratis saja supaya semua orang bisa apa bisa baca sesuatu yang lebih lengkap tapi fungsinya tidak lebih tidak kurang ini sebagai sebuah pengantar saja saya berharap suatu saat ada orang yang menulis lebih baik lebih lengkap lebih dalam lebih komprehensif tentang ini supaya begini saya ini aktivis tadi saya bilang saya ini bukan ahli tasawuf bukan ahli pesawat saya ini aktivis filsafat sama aktivis tasawuf maksudnya apa saya merasa bahwa di buku saya Islam Tuhan Islam Manusia itu nanti malam di Pro 2 FM wawancara itu setengah jam tentang buku itu bagi yang mau dengar jadi hari ini saya di Jogja ini diskusi tiga buku saya lain-lain semua pagi ini diskusi ini siang nanti di CRCS bicara tentang Islam The Faith of Love and Happiness malam nanti di Pro 2 FM bicara tentang Islam Tuhan Islam Manusia kebetulan tiga-tiga itu terbit hampir bersamaan tiga buku itu nah saya itu sebetulnya aktivis ya dan saya merasa yakin bahwa kacau-nya zaman kita sekarang ini diketawain gak apa-apa saya gak tersinggung diketawain dengan pertanyaan saya kacau-nya dunia ini hanya bisa diatasi dengan tasawuf menurut saya ya saya bicara dunia Islam ya dunia lain juga dengan spiritualisme di buku saya Islam Tuhan Islam Manusia itu saya ada satu bab khusus tentang ini saya percaya bahwa ngelawan takfirisme ini orang-orang yang ngafir-ngafirkan orang ini kan takfirisme ini kan sekarang berhasil luar biasa berhasilnya kenapa orang modern ini orang stres orang stres takut masuk neraka sudah di dunia hidupnya gak enak duitnya tambah banyak hidupnya tidak tidak makin bahagia orang-orang mungkin enakan yang agak gak punya duit jangan gak punya duit sama sekali pak kalau gak punya duit sama sekali emang gak enak belas tapi kalau antara orang kaya sama orang punya duit cukup aja enakan yang punya duit cukup-cukup aja menurut saya yang paling stres itu orang berduit makanya yang paling gampang dipengaruhi sama ustad-ustad yang suka ngafirkan ini orang kaya-kaya di kota kalau orang desa-desa itu susah dipengaruhi sudah tasawo lebih enak ngapain pindah itu yang bisa nyaingi takfirisme itu menurut saya hanya tasawo karena apa saya pernah cerita sama Pak Kuresh Shihab Pak Kuresh Shihab ketawa kepingel-pingel Pak Kuresh orang sekarang ini stres cari uang susah jalanan macet Jogja masih agak enak lah orang di Jakarta itu jalanan macet cari uang susah uang banyak tidak makin bahagia ngurus anak susah didi anak susah anaknya kena narkoba sekolahnya gak benar kawinnya sekarang banyak perceraian iya kan hubungannya sama suami istri juga mendapatkan ancaman macam-macam zaman sekarang pokoknya hidup zaman sekarang itu gak enak terus mereka mau cari perlindungan mana agama nah udah ke agama aja makanya sekarang kan banyak orang baru beragama ini baru beragama merasa dirinya lebih top dari lulusan Al-Azhar sumah kumlot sekarang kan banyak yang mau dari begitu banyak itu nanti kemarin saya ngutip hadith yang saya hafal sejak SD hadith yang saya hafalkan ada 40 hadith Imam Nawawi Arbauna Hadithan Imam Nawawi itu saya SD kelas 3 atau kelas 4 sudah hafal semua 40-40 nya jadi saya umur mungkin 9 tahun saya udah hafal bunyinya itu saya tweet dan di retweet sekarang mungkin 1500 retweet sempat di retweet 500 sekian kelihatan Gusmus sama Gusmus di retweet jadi 1500 sekarang tweetnya tadinya waktu saya sendiri 500 begitu di retweet Gusmus 1500 langsung nah itu itu saya umur 9 tahun sudah hafal hadith shahe dalam Arbauna Hadithan terus ada orang itu sanatnya apa nomor hadithnya berapa sekarang banyak yang begitu itu saya kira baru hadir mudah-mudahan gak ada yang disini yang ngetweet itu ya itu saya kira baru hadir hadir berapa kali cerama Ustaz-Ustaz lulusan Saudi pintar-pintar loh saya gak bilang gak pintar loh cuman kan modelnya gitu sanatnya apa nomor hadithnya berapa ya gampang sekarang ini saya ini tau bahasa Arab gak terlalu istimewa saya google aja gak usah pake indeks hadith indeks hadith banyak-banyaknya kalau mau pake indeks hadith tapi saya males buka indeks hadith saya google aja hadithnya saya kutik ketik dalam bahasa Arab keluar semua itu ini di Sohekar Albani nomor hadithnya nomor sekian sekarang banyak orang begitu nah masalahnya orang setelah sini mau cari ketenangan pergi ke Pak Gores Pak Gores ketawa gak 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 dia bilang berarti saya ini sumber problem kata Pak Gores jadi pergi ke Pak Gores Pak Gores saya ini mau beragama yang betul iman saya mau kuat cuman kok pendapat ini terlalu banyak Pak Gores ya yang betul mana Pak Gores sebagai dokter suma kumlot dari Al-Azhar pandangannya luas tuh tau bahwa orang pintar banyak dalam sejarah ini dia bilang oh semua pendapat itu ada dasarnya yang kuat kata Pak Gores itu gak bisa kita menyalahkan itu terus yang betul mana Pak Gores oh semua betul silahkan pilih mana yang betul saya bilang ke Pak Gores Pak Gores ngakak datang ke Pak Gores bingung mau cari jawaban pulang lebih bingung lagi saya bilang Pak Gores ketawa ngakak wah berarti saya sumber problem pergilah kau satu-sat ini yang suka ngaver-ngaver kenyalah-nyalahkan Ustaz ini saya ini mau beragama yang betul pendapat kok banyak ya oh yang betul hanya satu yang saya ajarkan ini kata dia terus dia pulang mikir kata Pak Gores semua betul kata ini yang betul hanya ini kalau gak ini masuk neraka pilih ini aja saya berarti kalau pilih ini menurut Ustaz lulusan Saudi betul menurut Pak Gores betul dan ini sederhana kalau Pak Gores kan rapot pakai ilmu tafsir ini menasih mensuh orang ini gak haditnya direwetkan oleh ini sanatnya ini nomor haditnya sekian disoahikan albani betul makanya orang gak pernah belajar agama gak punya waktu belajar agama terus baca rapnya bagus pakaiannya sorban Pak Gores pakai kopi aja enggak pernah dikritik karena bajunya tangan pendek kenapa baju tangan pendek laki-laki gak boleh saya masih bingung saya betul-betul ingat di sebuah tabloid terbitan Bandung namanya Salam dikritik oleh satu Ustad itu ulama besar kok pakai baju tangan pendek hubungannya saya gak tahu sama sekali yang gak boleh kan dari udel sampai dengkul ya kan nah saya bilang ini sekarang seperti itu caranya mengatasi ini itu pakai tasawuf tasawuf itu memberikan ketenangan yang sama yang seperti diberikan sama Ustad-Ustad takfiri itu pokoknya kamu ikut tasawuf masuk surga sama itu nah bedanya ini inklusif kalau tasawuf itu kalau bisa semua mau dibetulkan karena tasawuf itu Ibn Arabi dalam butuhat mengatakan ada tafsir yang benar sejumlah umat manusia yang pernah hidup jadi setiap manusia boleh menafsirkan Al-Quran dengan tafsir maunya sendiri maksudnya maunya sendiri itu dengan hati yang bersih bukan memanipulasi itu dan semua bisa betul kotanya bahkan sampai Ibn Arabi itu kalau tidak salah mengatakan tafsir yang bersifat tuli dan arti tafsir yang bersifat vertikal takwil sama tafsir yang bersifat arti tafsir bedanya tafsir sama taawil itu kalau taawil itu tuli kalau tafsir itu arti namanya horizontal itu semua betul kata Ibn Arabi Ibn Arabi punya argumentasi yang sangat kuat nah kalau dalam tasawuf itu sebaliknya dari nyalahkan orang kita itu disuruh belajar pandangan orang lain supaya pandangan kita lebih lengkap kalau yang model tafsir ini ini saja kalau kamu ikut yang lain kamu masuk neraka jadi sama-sama memberikan ketenangan tapi ini nyuruh orang belajar nyuruh orang bersatu nyuruh orang toleran ya ini bedanya nyuruh orang damai kalau yang satu nyuruh orang nyalahkan orang lain intoleran nyuruh orang perang jadi saya kemudian melihat sekarang ini banyak Pak Guiwan Tasawuf tapi sayangnya mohon maaf saya gak ngkritik gak apa karena saya saya ini sudah ngakui bahwa saya bukan ahli tasawuf itu banyak Pak Guiwan Tasawuf kadang-kadang aneh-aneh juga jadi gak lagi menggunakan akal seolah-olah kalau bertasawuf itu akal itu sesuatu yang akan menyesatkan buang akal nah saya merasa harus ada orang yang apa namanya nekat untuk mengatakan bahwa tasawuf dan pemikiran filosofis itu tidak bertentangan nah itu yang saya bilang saya ini aktivis filsafat aktivis tasawuf saya tulis ini satu sebagai obsesi saya yang mulai 40 tahun lalu dan kedua sebagai rasa tanggung jawab saya agar bertasawuf lah saya yakin tasawuf itu approach terhadap agama yang paling benar menurut saya ketawain gak apa-apa tapi kalau bertasawuf pakai akal jangan ngawur-ngawur juga bertasawufnya ya orang kalau bertasawuf ngawur ngawur jadi takfiri juga nyalah-nyalahkan orang yang bertasawuf dengan cara yang lain ya terima kasih mohon maaf Pak moderator saya kepanjangan bicaranya memang kalau sudah ngundang saya itu resikonya ngomongnya panjang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih